Ganjar bilang sebelum resmi diumumkan sebagai Bacapres PDIP pada April 2023, dirinya sempat disentil oleh rekan partainya sendiri. Ganjar lantas menyebut bahwa sebelumnya di internal Partai Banteng, tidak hanya dirinya yang digadang-gadang jadi bakal capres pemilu 2024. Di media, sebelum saya dicalonkan, yang ngukulin saya siapa? Saya digebukin oleh teman sendiri, dan itu buat saya, kami biasa saja, belum putus kok, belum putus itu dinamika seperti itu, saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan, itulah melayani. Drama politik yang sadis Jokowi tikam Ganjar dan BDIP dari belakang Besok geliran Prabowo dan Erlangga Hartarto Jokowi menikam Ganjar dan BDIP perjuangan dari belakang. Adalah drama politik yang paling sadis dari pertunjukan Jokowi. Sekarang, misi berlanjut lagi untuk melembuhkan Erlangga Hartarto dan mengasai Gulkarn. Entah nanti lewat Bahlil, Gibran atau dirinya sendiri, yang jelas kiamat bagi Erlangga sudah semakin dekat. Padahal, semua telah diberikan Erlangga untuk Jokowi. Dari bergabung ke kabinet Jokowi di periodi pertama, totalitas di Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi. Menjadi kekuatan utama di kabinet Indonesia maju 2019 hingga 2024. Dan bahkan memenangkan anaknya Gibran bersama Prabowo di Pilpres 2024. Kini Gulkarn jadi partai yang seksi bagi Jokowi. Karena Gulkarn adalah partai besar yang kepememinannya bisa berganti setiap saat tanpa harus bergantung pada trah tertentu. Tak mungkin dia kembali ke PDIP. Walau belum resmi mengunturkan diri. Mau ditaruh di mana mukanya? Untuk memenuhi ambisi politik pasca pensiun, Jokowi butuh kendaraan politik untuk memastikan Prabowo tidak se-powerful yang dikhawatirkan. Bergening politik menjadi penting. Agar keselamatan dan jaminan politik bagi Gibran, Tobi, Erina, Kahyang terjamin. Bahkan cita jajan Edes yang ingin jadi presiden. Kita tahu bagaimana rasa sayang saling kakek kepada judunya. Andai Erlangga terkudeta dari kursi ketua umum Golkar, Erlangga mestinya tidak punya beban dan bisa kembali menikmati bisnis. Kecuali, mereka saling sandera lalu akan membuka kartu asnya masing-masing, jika salah satunya berani melawan. Jokowi belum selesai. Tak akan selesai. Karena apa yang dimulai dari tahun 2023, yang masih bagian dari permulaan untuk episode berikutnya. Soal bagaimana perasaan Erlangga? Tanya sendiri pada orangnya. Untuk menghindari pecah kongsi dengan Prabowo, serta mereduksi kekuatan Prabowo dan Gerindra, maka Jokowi pun akan mengusik partai kebangkitan bangsa dengan menggudeta Muhammad Iskandar. Hal ini dimaksudkan bahwa koalisi PKB dan Golkar yang mampu menambah koalisi kekuatan pendukung dinasti Jokowi di parlemen. Mengapa demikian? Dalam otak cerdik Jokowi, jika pecah kongsi dengan Prabowo, maka untuk membangun kekuatan pendukung pemerintah di parlemen, dimungkinkan bahwa Prabowo dan Gerindra akan berapat dengan PDIB untuk mengamankan kekuatan pendukungnya di Senayan. Mau tidak mau, mereka harus memantukan jalannya masing-masing. Jika lo tidak mengamankan, bagaimana dapat Anda? Demikian kura-kura, tak karantes untuk. Terima kasih telah menonton